Sehari menjelang pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA, SMK, dan MA Senin besok, kunci jawaban soal UNAS sudah beredar luas di Kabupaten Jombang. SMS berantai berisi kunci jawaban ujian nasional ini mulai beredar sejak pagi tadi. SMS ini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPA dan IPS. SMS ini juga menyertakan kunci jawaban untuk semua paket, baik A, B, C, D, maupun paket E. Para pelaku menawarkan dagangan haramnya itu kepada siswa peserta ujian seharga 7,5 juta rupiah per paket jurusan. Para siswa yang berminat diminta menyetorkan 4 juta rupiah sebagai uang muka dan sisanya boleh dibayarkan setelah pengumuman UNAS. Setengedar kunci jawaban bahkan menjanjikan pengembalian uang 5 kali lipat jika kunci jawabannya tidak benar. Kunci jawaban itu akan dikirimkan via SMS sehari sebelum pelaksanaan UNAS. Beberapa siswa terpikat dan sudah mulai bertransaksi. Padahal belum tentu kunci jawaban ini benar. Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang pun tidak menampik fenomena curang ini. Mereka mendesak aparat terkait untuk berpindah cepat menangani peredarannya. Ini informasi yang kita peroleh. Satu sekolah itu dibadah 7,5 untuk satu paket soal. Satu paket soal yang IPS kalau dengan IPA itu 15 juta. Sayangnya, sejumlah oknum guru dan kepala sekolah malah menjadikan dirinya sebagai pabrik kunci jawaban yang siap mendulang laba. Para siswa yang tergoda tawaran tidak jujur ini pun membagi kunci jawaban yang mereka miliki kepada teman-temannya. Kunci jawaban UNAS yang disebarkan si Calo di pagi buta sebelum ujian digelar akan segera menyebar dengan berbagai cara. Pengawasan ketat di dalam ruang ujian pun tidak menyurutkan aksi para siswa untuk terus menggunakan pocoran kunci jawaban yang telah ia bayar mahal itu. Pengawasannya biasanya sih pengawas cuma mener mandir aja sih. Pengawas cuma lihat gitu-gitu aja, cuma melihat dia. Cuma mener mandir. Menyedihkan. Tak sedikit dana APBN yang dialokasikan untuk ujian nasional. Tahun ini saja 600 miliar rupiah dikucurkan untuk hajatan pendidikan ini. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana mungkin berbagai pengamanan ketat yang telah dipersiapkan tetap saja jebol? Para pengawas UNAS yang diambil dari perguruan tinggi pun dibayar cukup mahal. Belum lagi pengamanan juga melibatkan aparat kepolisian, bahkan pemasangan kamera CCTV. Kita tidak tahu karena kita tidak punya bukti, tetapi kira-kiranya itu bisa dari penyusun, bisa dari pengganda, bisa dari yang ngepaki. Hingga kini ujian nasional masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara dan masyarakat. Kemeliputan Trans7. Terima kasih telah menonton!